Pak Fergie bisa dimulai Pak Fergie Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selaku moderator untuk memimpin sesi ini Silahkan Bapak Didin Perkenalkan nama saya Didin Rakyat Terima kasih Selama setelah kita akan membahas materi mobil pembelajaran Untuk pemahaman materi tentang daerah Terima kasih Menjadikan dari Oke Kesempatan yang sepenuhnya kepada Bapak Taufikur Rahman Serjen Demikian Oke Terima kasih Bapak moderator dan juga Bapak Os Ini sebelumnya kami Mohon maaf ini Sinyalnya Agak putus-putus ini saya tangkap Mungkin suara saya juga agak putus-putus ditangkap ini Sinyalnya kurang bagus Tapi baiklah Saya akan coba Mempresentasikan Pembelajaran My Trip My Adventure Untuk pemahaman materi PPKN Terkait masalah daerah Khususnya bagi siswa SMP Bapak Ibu sekalian Peserta yang sangat kami hormati Bahwa materi ini Sesungguhnya Pernah kami paparkan Dalam salah satu Kegiatan Yaitu kegiatan Anugerah Konstitusi Semacam lomba Olimpiade Penulisan kerajaan ilmiah Untuk Bapak Guru Bapak Ibu Guru PKN Nah ini Kami coba untuk Presentasikan Kembali Bapak Ibu sekalian Jadi Kenapa Kami Mencoba untuk Memaparkan Model My Trip My Adventure Ini Ini Dilandasi oleh Kenyataan Bahwa Minat belajar Siswa Terhadap mata pelajaran PPKN ini Masih sangat rendah Nah Yang membuat Rendahnya Minat belajar Siswa Terhadap PPKN ini Ada banyak Alasan Jadi berdasarkan Jadi berdasarkan Pengalaman Maupun Pengamatan kami Selama ini Bahwa Pelajaran PPKN Itu Dianggap Kurang menarik Bagi siswa Salah satu yang Membuat Pelajaran PKN ini Kurang menarik Ini Antara lain yang pertama Karena Dianggap Pelajaran PPKN Ini pelajaran Yang full Dengan Hafalan-hafalan Jadi Anak disuruh Menghafal Peraturan Disuruh Menghafal Istilah-istilah Definisi Dan Lain-lain Nah Yang lain Biasanya Anak menganggap Pelajaran PKN ini Pelajaran Kelas Dua Karena Tidak Dijikan Di Ujian Nasional Akibatnya Minat Belajar Siswa Terhadap PPKN Ini Menjadi Rendah Nah Karena Minat Belajar Siswa ini Rendah Maka Akibatnya Akibatnya Prestasi Belajar Siswa Juga Menjadi Rendah Jadi Rendah Nah Ujung-ujungnya Nanti Karena Prestasi Belajar Siswa Menjadi Rendah Yang Nanti Berakibat Yang kurang Baik bagi Mutu Siswa Di Sekolah Ini Mohon maaf Untuk Slide-nya Ini Agak Rewel Ini Bentar 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 Oke Bisa Agak Agak Gak Gak Bisa Dipindah Ini Maaf Ini Bentar Ini Ada Trouble Slide-nya Masih Nah Ini Jadi Selain Pelajaran Hafalan Tadi Kemudian PPKN Bukan Termasuk Pelajaran Utama Yang Membuat Pelajaran PPKN Ini Minat Belajar Anak Rendah Ini Karena Bukunya Juga Dianggap Terlalu Banyak Tulisannya Nah Minat Belajar Yang Rendah Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Berakibat Pemahaman Dan Penguasan Siswa Pada Materi Pelajaran PPKN Juga Nanti Akan Menjadi Sangat Rendah Sehingga Nanti Prestasi Belajar PKN Siswa Di Sekolah Akhirnya Menjadi Kurang Maksimal Kurang Maksimal Karena Ya Penguasaan Materinya Tidak Maksimal Sehingga Nanti Nilainya Juga Banyak Yang Dibawa KKM Nah Ini Kenyataan Yang Kami Jumpai Selama Ini Sebagai Grup PKN Dan Kayaknya Ini Bukan Hanya Pengalaman Pribadi Tapi Juga Pengalaman Rekan Rekan Guru Yang Lain Jadi Biasanya PKN Ini Dianggap Pelajaran Yang Membosankan Nah Untuk Itu Kami Sebagai Guru PPKN Mencoba Bagaimana Bagaimana Bisa Meningkatkan Prestasi Anak Didik Itu Makanya Salah Satu Cara Yang Harus Ditempo Adalah Bagaimana Meningkatkan Minat Belajar Anak Terhadap PPKN Itu Dahulu Dengan Nanti Minat Belajarnya Tinggi Harapannya Ya Akan Berkembang Prestasinya Juga Akan Jadi Tinggi Nah Di Saat Bersamaan Siswa Sebagai Generasi Muda Itu Sekarang Ini Hidup Di Era Yang Full IT Era Globalisasi Dimana Kehidupannya Ini Banyak Dipengaruhi Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sehingga Minat Mereka Pada Dunia IT Kayak Gadget Smartphone Komputer Kamera Digital Internet Juga Televisi Juga Itu Sangat Tinggi Jadi Para Siswa Remaja Remaja Sekarang Itu Terhadap Dunia IT Ini Kayak Santapan Sehari-hari Bagi Mereka Nah Untuk Itu Kami Mencoba Untuk Mencari Solusi Permasalahan Yang Terjadi Di Mata Perjalanan PKN Ini Dengan Cara Mencari Peluang-peluang Dari Hal-hal Yang Disenangi Anak Untuk Merubah Supaya Minat Siswa Terhadap PKN Ini Juga Ikut Menjadi Meningkat Nah Salah Satunya Melalui Model Pembelajaran Yang Akan Kami Paparkan Berikut Ini Jadi Generasi Sekarang Ini Hobinya Banyak Berselfie Ini Bagian Dari Gaya Hidup Sekarang Dimana Mereka Menguasai IT Mereka Juga Suka Melihat Tontonan Tontonan Seperti Tontonan Televisi Salah Satu Tontonan Yang Menarik Perhatian Generasi Muda Adalah My Trip My Adventure Ini Salah Satu Acara Petualangan Yang Rutin Disajikan Di Salah Satu Media Televisi Jadi Kesimpulan Kami Setelah Memahami Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Mata Pelajaran PPKN Seperti Kemudian Yang Saya Sampaikan Di Atas Jadi Intinya Kami Berupaya Menemukan Cara Mengatasi Rendahnya Minat Belajar PPKN Khususnya Kalau Kita Mengajar Tentang Materi Daerah Atau Otonomi Daerah Itu Dengan Cara Menerapkan Model Pembelajaran Yang Mana Model Pembelajarannya Diupayakan Ini Disesuaikan Dengan Minat Siswa Khususnya Pada Dunia IT Nah Model Pembelajarannya Ini Kami Kasih Nama Model My Trip My Adventure Model My Trip My Adventure Ini Ini Jujur Kita Mengadopsi Dari Model Tayangan Salah Satu Acara TV Yaitu Trans TV Yang Judulnya My Trip My Adventure Dimana Nanti Kami Menggabungkan Memodifikasi Model Model Pembelajaran Yang Sudah Ada Sebelumnya Yaitu Model Group Investigation Nah Kalau Kita Pengen Lebih Mendalami Apa Model Pembelajaran My Trip My Adventure Sebenarnya Sebenarnya Kalau Dilihat Dari Pengertiannya My Trip My Adventure Ini Kalau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Artinya Perjalanan Saya Petualangan Saya Nah Acara My Trip My Adventure Ini Salah Satu Tayangan Di Trans Biasanya Tiap Hari Minggu Pagi Dimana Di Acara Tersebut Itu Digambarkan Adanya Petualangan Atau Eksplorasi Keindahan Alam Indonesia Yang Dipandu Oleh Pembawa Acara Dimana Biasanya Nanti Pembawa Acara Itu Akan Ditemani Oleh Para Narasumber Yang Biasanya Berasal Dari Masyarakat Setempat Dimana Lokasi Wisata Lokasi Suting Itu Di Diadakan Nah Perlu Dilingat Salah Satu Situs Wikipedia Or Itu Mengatakan Bahwa Dari Berbagai Survei Ternyata Acara Ini Mendapat Led Yang Bagus Jadi Bahkan Oleh Komisi Penyarahan Indonesia Periode September Sampai Oktober Kualitasnya Baik Jadi Salah Satu Acara Baik Yang Layak Untuk Ditonton Untuk Meningkatkan Rasa Kecintaan Generasi Muda Kepada Alam Juga Kepada Negara Indonesia Pada umumnya Jadi Kesimpulannya Model My Trip My Adventure Ini Merupakan Model Pembelajaran Yang Mengadopsi Model Tayangan Acara Televisi My Trip Adventure Di atas Nah Kita Akan Mencoba Untuk Memperjelas Lebih Jauh Mengenai Model Pembelajaran My Trip My Adventure Dengan Cara Membandingkan Model Pembelajaran Group Investigation Dengan Model Pembelajaran My Trip My Adventure Seperti Saya bilang Tadi Sebetulnya Ide Awal Model Pembelajaran Ini Ini Berasal Dari Model Pembelajaran Group Investigation Model Pembelajaran Group Investigation Ini Sebagaimana Model Pembelajaran Yang Lain Pasti Ada Step Step Stepnya Sintak Ada Langkah Langkah Atau Prosedur Yang Harus Dilakukan Misalnya Untuk Pembelajaran Group Investigation Atau Group Investigation Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Guru Membagi Kelas Dalam Beberapa Kelompok Yang Heterogen Yang Kedua Guru Menjelaskan Maksud Pembelajaran Dan Tugas-tugas Kelompok Yang Ketiga Nanti Guru Memanggil Ketua Kelompok Dan Setiap Kelompok Mendapat Tugas Satu Materi Atau Tugas Yang Berbeda Dari Kelompok Yang Lain Kemudian Nomor Empat Masing-masing Kelompok Membahas Materi Yang Sudah Ada Secara Kooperatif Yang Bersifat Penemuan Penemuan Yang Kelima Setelah Selesai Diskusi Juru Bicara Kelompok Menyampaikan Hasil Pembahasan Kelompok Barulah Nanti Yang Kenam Guru Memberikan Penjelasan Singkat Sekaligus Memberi Dan Diakhiri Dengan Evaluasi Setah Penutup Itu Langkah-langkah Atau Sintas Asli Dari Group Investigation Nah Setelah Kami Mencoba Membuat Model Pembelajaran My Trip My Adventure Nanti Kami Memodifikasi Model Pembelajaran Group Investigation Ini Disesuaikan Dengan Langkah-langkah Yang Mengikuti Gaya Acara My Trip My Adventure Jadi Misalnya Untuk Langkah Yang Pertama Saat Guru Membagi Kelas Dalam Beberapa Kelompok Yang Heterogen Nah Dimodifikasinya Nanti Kelompok Yang Dimaksudkan Tadi Heterogenitasnya Ini Nanti Berdasarkan Tempat Tinggal Yang Berbeda-beda Juga Dan Anggotanya Berbeda-beda Laki Perempuan Kemudian Sintak Yang Kedua Saat Guru Menjelaskan Maksud Pembelajaran Dan Tugas Kelompok Nah Nanti Yang Dijelaskan Adalah Tugas-tugas Yang Dilakukan Seti Kelompok Nanti Saat Di Lapangan Maupun Saat Presentasi Di Kelas Kemudian Yang Ketiga Pengembangan Dari Grup Investigasinya Untuk Metrip Adventure Ini Setiap Lompok Diberi Tugas Menemukan Salah Satu Permasalahan Jadi Permasalahan Yang Paling Penting Yang Paling Besar Paling Apa Ya Paling Dianggap Bermasalah Di Lingkungan Tempat Tinggal Nya Masing-masing Maksudnya Di Wilayah Kerja Kelompok Itu Yang Harus Segera Dapat Dipecahkan Karena Kalau Enggak Segera Dipecahkan Nanti Bisa Mengganggu Kehidupan Lingkungan Sekitarnya Misalnya Pencemaran Udara Atau Maupun Kesemerautan PKL Dan Lain Sebagainya Itu Langkah Yang Ketiga Langkah Yang Keempat Setiap Kelompok Nanti Bisa Mendiskusikan Dan Menentukan Salah Satu Lokasi Yang Dijadikan Sasaran Kemudian Sebagai Bukti Dokumentasinya Mereka Harus Memvideo Jadi Jadi Memvideo Dengan Menggunakan Alat Alat IT Seterhana Ya HP Misalnya Gitu Dan Nanti Tergantung Alat Yang Digunakan Ada Yang Sambil Memvideo Lokasi Lokasi Yang Dianggap Bermasalah Tadi Jadi Misalnya Kalau Mereka Ini Menyoting Mengenai Kesemrawutan PKL Misalnya Sambil Nyoting Situasi Kesemrawutan PKL Mereka Juga Bisa Memberikan Narasi Langsung Di HP Ini Dan Nanti Sekaligus Mereka Juga Bisa Menawarkan Alternatif Solusinya Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Dia Temukan Di Lokasi Tempat Penelitiannya Tentu Saja Dengan Menggunakan Peralatan Yang Dia Miliki Kemudian Langkah Yang Kelima Nanti Setelah Proses Peninjauan Pengambilan Gambar Di Lapangan Nanti Setiap Kelompok Mempresentasikan Tugasnya Dengan Menayangkan Video Hasil Pekerjanya Untuk Ditanggapi Oleh Kelompok Lainnya Terkait Penjelasan Permasalahan Itu Bisa Ditayangkan Langsung Saat Dia Melakukan Shooting Videonya Jadi Suaranya Dimasukkan Langsung Jadi Saat Ada Gambar Dia Langsung Mengomentari Apa Yang ada Di Gambar Namun Kalau Tidak Memungkinkan Setiap Lompok Kami Suruh Hanya Cukup Mengambil Gambarnya Saja Jadi Gambar Lingkungan Yang Diteliti Itu Berkait Masalah Penjelasan Ini Tergantung Kemampuan Masing-masing Kelompok Ada Yang Yang Bisa Menambahkan Teks Di Bawah Dari Video Yang Ditampilkan Langsung Ada Komentar Di Bawah Penjelasan Di Bawah Tapi Kalau Yang Penguasaan Editing Videonya Kurang Pinter Biasanya Dia cukup Hanya Mengambil Video Kemudian Dijelaskan Saat Presentasi Itu Itu Langkah Yang Kelima Barulah Nanti Langkah Kenam Guru Memberikan Penjelasan Sikat Sekaligus Memberikan Kesimpulan Dan Nanti Acara Ini Ditutup Dengan Evaluasi Nah Ini Mengenai Perbandingan Antara Model Pembelajaran Group Investigation Dengan Modifikasinya Yaitu Model Pembelajaran My Trip My Adventure Jadi Intinya Perbedaan Utama Model Pembelajaran Ini Dengan Model Group Investigation Itu Pada Langkah Yang Keempat Jadi Pada Langkah Yang Asli Di Group Investigasi Masing-masing Kelompok Ini Membahas Materi Yang Sudah Ada Secara Kooperatif Yang Berisifat Penemuan Nah Di Model My Trip My Adventure Pembahasan Materi Secara Kooperatif Yang Berisifat Penemuan Dilakukan Dengan Cara Setiap Kelompok Mendiskusikan Dan Menentukan Salah Satu Lokasi Yang Dijadikan Sasaran Peninjauan Kemudian Sebagai Bukti Dokumentasinya Mereka Memvideo Kanya Dan Bisa Juga Menjelaskan Permasalahan Yang Muncul Beserta Alternatif Solusi Untuk Mengatasinya Tentunya Dengan Menggunakan Peralatan Gadget Yang Dia Miliki Bisa Handphone Bisa Juga Handicam Bisa Juga Kamera Kan Gitu Nah Secara Umum Ada Perbedaan Antara Program Televisi My Trip My Adventure Ini Dengan Model Pembelajaran My Trip My Adventure Kalau Program Televisi My Trip My Adventure Itu Biasanya Hanya Dibawakan Oleh Dua Pembawa Acara Ditemani Narasumber Kalau Untuk Model Pembelajaran My Trip My Adventure Ini Dilakukan Kelompok Besar Tergantung Kebutuhan Dan Situasi Serta Kondisi Jadi Rata-rata Biasanya Pengalaman Saya Selama Dua Tahun Ini Saya Bentuk Satu Kelas Ini Empat Kelompok Jadi Rata-rata Anggotanya Antara Lima Sampai Delapan Siswa Kemudian Beda Yang Kedua Untuk Lokasi Sasaran Bila Di Program Televisi Sasaran Yang Dibilang Sasaran Wisata Yang Indah Indah Cuma Kalau Di Model Pembelajaran Ini Karena Temanya Itu Biasanya Dipe Ada Tema Tentang Daerah Dimana Saat Itu Indikator Siswa Disuruh Ikut Mengatasi Permasalahan Ada Di Daerahnya Maka Lokasi Sasaran Yang Dipele Bukan Tempat Yang Indah Tapi Tempat Yang Dianggap Bermasalah Mungkin Kumu Mungkin Semerawut Dan Seterusnya Kemudian Yang Ketiga Perbedaannya Kalau Di Program Televisi Kegiatan Ini Direkam Dalam Format Video Yang Langsung Disertai Pemaparan Para Penyiar Karena Mereka Langsung Tapi Untuk Model Pembelajaran My Trip My Adventure Kegiatan Ini Direkam Dalam Format Video Cuma Untuk Pemaparannya Ini Disesuaikan Dengan Kemampuan Masing Masing Siswa Jadi Bagi Yang Menguasai Teknik Editing Video Atau Menggunakan Alat Yang Canggih Langsung Sambil Sambil Berpura-pura Jadi Presenter Tapi Bagi Yang Hanya Menggunakan HP Ini Kebanyakan Kalau Dipaksa Dia Jadi Presenter Itu Efeknya Pertama Biasanya Suaranya Tidak Terlalu Terdengar Tapi Kalau Suaranya Yang Difokuskan Nanti Akibatnya Gambarnya Terlalu Dekat Dengan Wajahnya Nah Itu Perbedaan Jadi Karena itulah Biasanya Kalau Memang Tidak Memungkinkan Maka Cukup Mereka Tiap Kelompok Ini Mengambil Gambarnya Saja Nanti Masalah Penjelasan Bisa Dilakukan Saat Mereka Melakukan Presentasi Kemudian Nanti Soal Durasinya Juga Begitu Kalau Di Televisi Itu Durasinya Agak Panjang 60 Menitan Tapi Kalau Di Pembelajaran Videonya Saya Batasi Tidak Banyak Tergantung Situasi Rata-rata Ya 5 10 Menit Gitu Aja Jadi Supaya Tidak Terlalu Bosan Rata-rata 5 Menitan Yang Paling Sering Jadi Itulah Sekilas Mengenai Model My Trip My Adventure Dua Tahun Saya Pakai Saat Saya Mengajar Materi Tentang Otonomi Daerah Alhamdulillah Untuk Minat Belajar Siswa Terhadap Pelajaran Ini Senang Karena Anak Bisa Mengaktualisasikan Dirinya Jadi Bisa Pamer Wajahnya Bisa Pamer Lingkungannya Untuk Disaksikan Oleh Teman-temannya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bapak Moderator Oke Terima kasih Pak Taufik Jadi Bapak Ibu Kurai Sekalian Tadi Sudah Kita Dengarkan Bersama Pemaparan Dari Presenter Kita Bapak Taufik Rohman Sarjana Pendidikan Bahwa Model Pembelajaran Dengan Tema My Trip My Adventure Itu Dirasa Sebagai Solusi Dari Apa Namanya Rendahnya Minat Belajar Siswa Terutama Untuk Mata Pelajaran PPKN Jadi Dengan Menerapkan Teori Belajar My Trip My Adventure Ini Bisa Meningkatkan Minat Belajar Siswa Dan Pada Akhirnya Nanti Bisa Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Oke Untuk Sesi Berikutnya Disini Akan Kami Persilahkan Untuk Seluruh Partisipan Bisa Sendiri Di Tengah Pongkahan Dan Pertanyaan Kira-kira Apa Saja Yang Bisa Ditanyakan Bisa Disampaikan Ke Pak Taufik Rokman Mungkin Persilahkan Bisa Langsung Menyampaikan Lewat Pesan Suaranya Atau Tuga Bisa Lalu Pesan Jadi Pesan Pesan Oke Mungkin Masih Belum Pak Anwar Mungkin Taufik 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 Halo Oh Oh Ya Dipersilakan Pak Siapa Ini Saya Boleh Pertanyaan Pak Bagus Ya Bagus Pak Ferry Yang Yang Bumpanya Oh Pak Ferry Pak Ferry Ya Pak Taufik Saya Mau Tanya Ini Untuk Model My Trip My Adventure Ini Perlu Berapa TM Terus Apa Namanya Siswa Ini Bedanya Sama Yang Project Itu Gimana Pak Bisa Langsung Dijau Kalau Ada Pertanyaan Dari Oke Terima Kasih Sebetulnya Untuk Bedanya Hampir Sama Saja Dengan Problem Sama Saja Dengan Project Juga Hampir Sama Jadi Cuma Ini Yang Membuat Saya Memberikan Nama My Trip My Adventure Itu Kan Ada Penggunaan IT Tadi Loh Penggunaan Video Untuk Merekam Masalah Yang Dihadapi Di Lingkungan Siswa Dan Siswa Bisa Bergaya Kayak Presenter Saat Dia Menemukan Permasalahan Di Lingkungannya Jadi Konkret Jadi Konkretnya itu Biasanya Sebelum kita Memberikan tugas Itu kan Biasanya Jadi Saat Pertemuan Pertama Misalnya Jadi Kita Memberikan tugas Keanak Untuk Dilakukan Selama Satu Minggu Jadi Biasanya Sebelum Pelajaran Ditutup Saya Kasih tugas Ke Anak Untuk Berkelompok Dan Nanti Saya Kasih Rambu Rambunya Jadi Intinya Anak Nanti Dengan Menggunakan Apa Gadget Gadget Yang Dia Silahkan Secara Berkelompok Meninjau Mencari Tempat Tempat Yang Ada Di Sekitarmu Yang Menurut Kamu Perlu Dibenahi Karena Ini Membuat Masalah Bagi Masyarakat Sekitarnya Nah Nanti Biasanya Untuk Detilnya Anak-anak Ini Saya Suruh Untuk Berkumpul Sendiri Dalam Arti Kata Kalau Langsung Dilakukan Di situ Ya Bisa Juga Jadi Paling Ini Kan Dua Pertemuan Tapi Untuk Menghemat Waktu Biasanya Kita Nggak Si Rambu Rambu Besar Untuk Detilnya Diskusi Tentang Lokasi Mana Itu Saya Suruh Anak-anak Mendiskusikannya Ini Bukan Di Sekolah Ini Tapi Di Rumah Jadi Secara Berkelompok Mereka Suruh Berdiskusi Di Di Rumah Nanti Kalau Sudah Mencapai Keputusan Silahkan Melakukan Pengambilan Gambar Sekalian Nah Untuk Durasi Waktunya Sebetulnya Pengambilan Gambar Itu Satu Dua Hari Selesai Cuma Biasanya Karena PPKN Ini Kan Satu Minggu Hanya Satu Hari Bertemunya Biasanya Saya Kasih Waktu Pengumpulan Tugas Satu Minggu Jadi Setelah Saya Kasih Rambu Rambu Terus Anak Langsung Memilihnya Itu Saat Dia Diskusi Di Rumah Setelah Diskusi Di Rumah Mungkin Nanti Dia Menanya Nanya Temannya Siapa Yang Punya Alat Alat Yang Bagus Alat Gadget Ada Yang Punya Handicam Dan seterusnya Barulah Dia Melakukan Pengambilan Gambar Silahkan Saya Kasih Kebebasan Penuh Mau Ngambil Malam Siang Pagi Pokoknya Nggak Mengganggu Aktivitas Sekolah Nah Nanti Setelah Terambil Barulah Pertemuan Berikutnya Nah Itu Baru Nanti Setiap Kelompok Memberikan Presentasi Nah Untuk Menghemat Waktu Biar Habis Karena Rata-rata Satu Kelas Itu Empat Kelompok Dan Ini Memang Nggak Paten Tergantung Situasi Bisa Dua Kelompok Bisa Tiga Bisa Empat Tapi Yang Paling Sering Saya Fak Empat Kelompok Untuk Menghemat Waktu Biasanya Video Yang Mereka Ambil Itu Saya Kasih Rambu-ramu Jangan Terlalu Panjang Jadi Durasinya Lima Menitan Lebih Kurang Lima Menitan Nah Nanti Untuk Detailnya Nanti Bisa Dijelaskan Saat Melakukan Presentasi Nah Biasanya Presentasinya Dilakukan Ya Tergantung Berapa Kelompok Yang Ada Di Di Kelas Itu Nanti Kita Sesuaikan Dengan Waktu Yang Tersedia PPKN Ini Yang Tiga Jam Pelajaran Berarti 40 Kali Tiga 120 Menit Itu Saya Bagi Rata-rata Bagi Empat Berarti 120 Bagi Empat Setengah Jaman Biasanya Begitu Maksimal Jadi Nanti Anak Anak Presentasi Ini Sambil Menayangkan Hasil Presentasinya Itu Menggunakan LCD Dan Nanti Baru Ada Tanya-jawab Jadi Untuk Memperjelas Tayangan Dimana Anak Boleh Melakukan Tanya-jawab Biar Dijab oleh Kelompok Yang Sedang Tampil Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Saya Kasih Penjelasan Gak Gitu Pak Terima Kasih Selamat Biasa Bisa Ditiru Ini Ya Khususnya Untuk Pelajaran Yang Dianggap Membosankan Tapi Kalau Pelajarannya Sudah Menyenangkan Mungkin Gak Gak Terlalu Ribet Amat Untuk Yang Pelajarannya Membuat Anak-anak Ngantuk Ini Perlu Diterapkan Ya Semacam BPN Itu Aja Pak Oke Menggok Pak Moderator Oke Pak Jelas Pak Sampai Oke Munggo Pak Anwar Dibersilakan Suaranya Kecil Pak Anwar Suaranya Kurang Jelas Pak Anwar Sudah-sudah Yeah untuk kamera ini disesuaikan dengan situasi kondisi jadi sekarang ini kan hampir 100% anak punya HP, jadi kameranya kamera HP itu kecuali kalau memang punya handycam ya silahkan itu pakai, tapi mayoritas anak-anak yang punya ya HP-nya itu dan nanti ya dikumpulkan dalam formatnya video demikian Pak Anwar untuk SMP memang di sekolah memang dilarang bawa HP jadi untuk pengumpulannya anak-anak memang dilarang bawa HP tapi sudah saya suruh memindahkan ke flash disk nah flash disk-nya nanti saya colokkan ke laptop saya jadi anak-anak tidak belum bawa HP jadi file-nya saja yang dimasukkan di flash disk flash disk-nya dicolokkan ke laptop yang saya pegang atau ada yang bawa laptop sini juga boleh jadi langsung kita menggunakan laptop Pak jadi tidak menggunakan HP di kelas gitu kalau di SMP nanti dikita oleh ke siswaannya nanti Pak demikian Pak Anwar sudah cukup jelas kayaknya Pak Anwar terima kasih terima kasih eh eh waktu kunyanya tersisa menit Pak Taufik dan Pak Ibu sekalian ya 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 agak putus-putus Pak suaranya oke ini agak putus-putus Pak pertanyaan dari Pak 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 Adidin makanya belum masuk bisa agak putus chat terima kasih terima kasih ya ya suaranya Pak jenis belum masuk ini finally Oh hai hai narcissist Hai baik Demikian Bapak-Ibu Sesi 10 pada Nairabu tanggal 14 Aksustus 2019 Yaitu dengan Judul model pembelajaran MyTrip, MyAdvance Yang dibuat oleh Bapak Taufik Kurrohman SED Dari SMP Negeri Satu Manyak Kemudian saya juga berterima kasih Kepada moderator Pak Yudin Rosyadi S.Kom Dari SMP Negeri Satu Duduk Dan Bapak-Ibu sekalian Yang telah berpartisipasi Pada sesi 10 ini Untuk itu saya mau maaf Apabila ada ketalahan sama menjadi bos Pada sesi ini Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Pak Sudah saya tutup Mau presensi di Presensi Sudah saya tutup Ini yang masuk Suaranya Mungkin tidak masuk ini Pak Bentar Pak Saya belum absensi Pak Bentar Makasih Pak Iya ya Pak Iya ya Gak apa-apa Siap Makasih Pak Saya belum